Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ia sedemikian rupa bisa bergoyang-goyang dan menganggukkan kepala seperti menari saat diiringi alunan musik karawitan yang terdiri dari gamelan, kendang, dan juga seruling. Para karakan jaran kencak ini biasanya menempuh jarak sekitar 2 km keliling desa tuan rumah yang punya hajat. Sehingga menyedot perhatian warga sekitar untuk menyaksikan hiburan tersebut. Indah, selaku tuan rumah, mengaku sengaja menggelar acara hajatan dengan pertunjukan jaran kencak. Agar semi tradisional warisan leluhur tersebut tetap lestari dan dikenal oleh anak-anak desa sekitar. Dalam rangka acara tasyakuran, tasyakuran nazar, saya punya nazar. Jadi kuda kencak ini sekalian meramekan. Pak Enda, dalam acara ini ada berapa kuda kencak yang di pemerintah seni? Ada 8. Ada 8. Ternyata penggelaran kesenian kuda kencak ini. Ini juga disukai oleh warga asing asal Singapur, Danile. Dia merasa senang karena dapat menyaksikan secara langsung pertunjukan salah satu seni tradisional masyarakat Indonesia. Ini acara pertama orang-orang penali. Ada penali. Kalau ada banyak sama, diajak sini dia terlalu banyak sama. Lain kekakak. Ini bagus, nyata pelan. Di Singapur ada nggak? Ada. Ini baru pertama ya? Iya, baru pertama kali ya.